Halo teman-teman, selamat datang di channel youtube kami The Firepedia Pada sempatan kali ini, kami akan memberikan tutorial pada teman-teman Cara mengatasi aplikasi Google Playstore yang tiba-tiba error Tiba-tiba mengganti nama sendiri dan Playstore tersebut tidak bisa dibuka Seperti ini kira-kira tampilannya Dan apabila dibaksakan juga tidak bisa ya Nah bagi teman-teman yang mengalami masalah serupa seperti ini Langsasa, teman-teman dapat simak solusinya sebagai berikut Penyebab aplikasi Playstore error ini pun kami juga tidak mengetahuinya ya Penyebab secara pasti, mungkin saja ini merupakan bug atau apa ya Nah untuk mengatasinya sendiri, disini kita hanya perlu Mengembalikan versi Playstore ke bawaan pabrik Ataupun pada versi sebelumnya Langkah pertama, disini kita buka aplikasi pengaturan pada HP kalian masing-masing Lalu gulir ke bawah Selanjutnya, buka manajer aplikasi Kemudian teman-teman bisa aktifkan terlebih dahulu Tampilkan aplikasi sistem Supaya aplikasi Playstore ini bisa kelihatan Seperti ini tampilannya Nah jika kita mencarinya dengan nama aplikasi Google Playstore Pada manajer aplikasi ini tidak ada ya Karena pada info aplikasi Playstore Disini berubah nama menjadi seperti ini ya Com.google.android.finski.application.classic.prod.application Nah bila sudah tampil pada info aplikasi Google Playstore Disini tap pada ikon titik tiga di bagian pojok kanan atas Setelah itu pilih pada opsi hapus instalan pembaruan Nah bila sudah, disini kami akan juga baca kembali pada halaman depan Dan seperti ini hasilnya Pada nama aplikasi Google Playstore sudah kembali ya Dan disini kita bisa membukanya secara normal Dan bisa mengaksesnya seperti biasa lagi Akan tetapi tampilannya berubah ya Menjadi seperti bawaan pabrik Namun tenang, aplikasi Google Playstore ini biasanya akan mengupdate dengan sendirinya Sewaktu ada versi terbaru dari Google Playstore ini Nah ini dia, sudah mulai memperbarui secara otomatis Oke, baik cukup sampai disini tutorial kali ini dari kami Nah bila ada hal yang belum jelas ataupun ada hal yang ditanyakan Silahkan teman-teman bisa sampaikan melalui kolom komentar di bawah ini Sekian dan terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih